Jadi kali ini saya baru aja memproduksi dan tiap sore biasa kita saya menggabungkan pejantan dengan indukan Nah tentunya kalian pengen tau dong bagaimana cara merawat pejantan embangkok dan indukan embangkok supaya produksinya bisa lebih baik lagi dan memperkecil kekurangan produksi atau mengurangi kegagalan produksi Kali ini saya akan bahas semuanya tapi sebelum lanjut tolong klik tombol subscribe untuk mengikuti channel saya ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya Oke kita lanjut ke tips cara merawat pejantan dan indukan embangkok Kali ini saya akan membahas cara perawatan dan penanganan pejantan dan indukan ayam Nah apabila penanganan dan perawatan selama proses braiding salah itu akan menyebabkan beberapa akibat Yang pertama akibat yang pertama telur tidak dibuahi Nah akibat tidak dibuahin ini dikarenakan si pejantan saat proses braiding itu tidak pas memberikan gennya ya Jadi telur indukan tidak berbuah dan itu hanya telur yang dihasilkan oleh produksi makanan atau telur kenyang ya Nah terus akibat yang kedua menurunnya kualitas produksi Nah menurunnya kualitas produksi ini dikarenakan penanganan pejantan dan penyatuan indukan itu tidak tepat Jadi ini bisa disebabkan karena kan telur tergoncang telur retak atau telur terkena benda-benda yang keras gitu saat proses angkrem gitu kan Makanya kan usahakan saat membuat sarang untuk indukan itu usahakan alasnya menggunakan jerami Terus di keadaan posisi di atas usahakan minimal 1 meter dari permukaan yang biasa dipijak pejantan Karena takutnya saat malam pejantan naik ke atas atau berontak ke tempat sarang indukan Makanya proses perawatan pejantan juga sangat penting Perawatan pejantan alangkah baiknya dipisahin dan jangan dicampur ya Jadi si pejantan dicampur pada saat sore hari aja Jadi ketika si indukan disimpan di dalam umbaran dan disediain sarang jantan hanya bisa masuk umbaran itu pada sore hari Dan kemudian dipisah besok harinya lagi Saat pagi ya Selanjutnya si pejantan dirawat, dijemur, dimandiin dan diberi ekstra food dan multivitamin Supaya untuk memperbagus sistem produksi pejantan tersebut Kekurangan apabila si pejantan selalu disatuin setiap harinya dengan betina Itu adalah si pejantan akan menjadi kurus, pucat dan kurang sehat Dikarenakan pada saat dikasih makanan kebanyakan si pejantan mengalah Dan membiarkan si betina memakan makanannya tersebut Nah makanya kan proses pemisahan itu harus tepat supaya si pejantan produktif terus Betina pun sehat terus dan memperkecil kegagalan sistem produksi pada ayam Kemudian pejantan ini hanya dapat disatukan setiap harinya apabila si indukan belum bertelur sama sekali Jadi sistem pemisah pejantan dengan indukan itu hanya dapat dilakukan setelah indukan bertelur 1-2 telur Setelah itu si pejantan dapat dipisah setiap pagi harinya Kemudian disatuin lagi setiap sore Gitu aja sampai si indukan naik ngangkrem ya istilahnya Nah setelah itu kalian jika biang yang satu ngangkrem Kalian dapat proses braiding seperti itu lagi bersama indukan lain Itu memperkecil resiko kerugian saat proses braiding Jadi tingkat keberhasilannya ini sekitar 80% berhasil gitu Dan memperkecil kerugian saat proses braiding Dan ini saya lakuin selama beberapa tahun Dan saya berhasil Dan semoga ini menjadi inspirasi dan tips yang bermanfaat buat kalian semua Ini adalah pengalaman pribadi yang saya sharing buat kalian Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jika suka like video ini dan share kepada teman-teman kalian Oke sampai jumpa lagi bersama saya Rubi Pak Koy Salam Satu Hobi